Kita mau pesenin makanan buat kita masing-masing gitu loh Ya Kita pesenin gitu-gitulah ya Aku pesenin Vivi Vivi pesenin Bima Aku pesenin Bima Bima pesenin Bima Desti Baju Assalamualaikum Hai guys Nihau Anjou Anjou Sampai lagi bersama kita dua pengacara Gua Desti Gua Meme Sampai ya guys Bima lo jujur sama gue Lo mandi gak? Enggak Belom Gue mau kalah mangi aja Gua tertati-tati Gua Saga Yaudah guys Jadi di video kali ini Karena kita kan lagi virtual Aku masih di Bali Bima Vivi masih di BSD Dan Alam Sutra Jadi kontennya mau gak mau virtual Iya kan? Gua lagi asem murat lagi Kenapa setiap konten virtual Gua asem murat ya? Tapi iya Tapi iya Tapi untung lo Maksudnya kita lagi libur loh Jadi lo gak repot-repot kan? Iya Karena Bima kalau udah asem murat Pesah banget jalannya guys Iya Makanya gue gak mandi Belum mandi Oh alasan yang bagus Tapi sebenernya itu bukan alasan yang bener sih Vivi Ntar gue paksain mandi nih Yaudah guys jadi di video kali ini Konsepnya agak berbeda Kita mau pesenin makanan Buat kita masing-masing gitu loh Ya Kita pesenin gitu-gitu lah ya Jadi alurnya itu Aku pesenin Vivi Vivi pesenin Bima Aku pesenin Bima Maka pesenin Bima Depi Gitu Jadi siap sama-sama gak tau ya makanannya itu apa Berarti pas dibuka surprise gitu ya? Iya Terus Okay guys oke Jadi langsung aja kita buka ya, makanan siapa dulu nih yang dibuka nih? Makanan, udah jauh disana Aku juga penasaran Bima pesenin apa? Nanti video Jadi aku stay-nya tuh di Nusa 2, jadi aku tuh berpikiran Bima kayaknya pesenin Bu Oki lah, paling nasi campur lah gitu Tapi kok pas datang, agak box gini ya, gue agak kepo ini apa nih? Kayak gimana deh coba pas datangnya? Ooooooh Dari minumannya dulu ya, minumannya itu kopi manji, mantap jiwa Ya, betul Makanannya, sebentar itu cek ya Ini apa Bima? Nasi kainan ya? Hahaha Di tempat lo tinggal tuh, ada babi guling, apa gue bingung? Hahaha Jadi gue, yang paling possible ya itu doang Yaudah, terima kasih ya nasi kainannya Bima Kenapa Bima, kenapa lo gak pesen yang nuansa-nuansa Bali gitu sih? Iya, adanya yang nuansa Bali tuh, di daerah-daerah DST tuh, babi guling, babi panggang Menurut gue yang paling enak tuh, nasi kainan itu Iya, bener-bener, tapi emang di daerah, gue kan nginep di daerah Nusa Dua kan? Nusa Dua sepi kan? Daerah Nusa Dua, jadi yang terkenal tuh kayaknya nasi campur boki ya? Terus ditanya emang kayak babi, kalau gak Indian food gitu Iya Karena kita agak jauh dari keramaian gitu guys, ceritanya Sama minumannya itu leci tea Eh yakult, yakult leci Iya, oh ini yakult leci Iya, itu bukan kopi tuh Oke, coba makanannya, Vivi? Makanan kue ya Makanan kue yang dipesan sama DST Tadaaa Hahaha Enak banget lagi Enak banget lagi ya Gue kan bilang, gue pengen dia makan sushi Karena gue tuh udah lama banget gak makan sushi Terus cuman-cuman dipesanin sushi Wah, thank you Harusnya kalau gak salah inget, sushi kesukaan dia itu kan di mentai mayorong Iya betul, kan di mentai mayorong Wuh, dipesanin gue lagi Wah, gue, gue Sandainya gue yang dikirimin, gue juga gak boleh Dia mau bimu Terus, gue dikirimin Ini ada es durian Gila sih itu Gila sih itu Gila sempur Hahaha Terus, ini kurasa Gua rasa ini mempe Tukar bener Hahaha Mempe Wuh, wuh Mantep tau deh Enak banget eh Boleh Bapak Bima sekarang gue udah gak sabar mau makan dong Sama nih Bapak Bima aku juga udah gak sabar mau makan Berarti kita sama enggak dong Hahaha Loh Ah Hahaha Nyamal Lagi gue kaget banget bak sushi nyampe loh Sushi juga Enggak lo mikirnya loko dibalikin lagi sama abangnya ya Gitu Iya, iya makanya loh Apa gue salah pesen gitu ya Oh ini boleh gue nih Gue yang gak boleh tuh kalo lagi semprot Salmon mentah Apa Sashimi gue gak boleh Oh gak boleh dong Tapi itu Tapi itu gue pesennya bener-bener kanimain mayorong Satu lagi spice siapa gitu Hahaha Gak lama Gak lama Gak lama Bisa sama gitu ya Jadi kita langsung Lo mau coba ini mbak Mbak Wah Sisi ini deh Sama ini Ini kesukaan lu Nivi Green Tea Kok Ken Ah iya Itu tuh Lo harus cobain Green Tea nya Kenangan Yang pake outside Oh ini pake outside Nih dari gue Mentai Eh mentai Apa namanya Gara-gara mereka makan sushi Atau jadi ngomong mentai Iya Pengen ya Hahaha Pengen gue gejar Eh tapi kan lu kayak gini boleh Boleh sih Tapi Din Ainannya yang gue liat ya Dia di roasted gitu Gila Ya Ayam panggang Ya Mantap 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 bro Eh Alhamdulillah Gua pikir kau bakal order makanan Yang lu lagi pengen di Bali Hmm Itu dia Cuman yang ke detect Yang deket-deket tuh Babi-babi Hahaha B2 B2 Tapi Tapi apa yang sebenernya lu lagi pengen di Bali Tapi gak ada juga pengenapan gue Nasi tempong Hmm Ya kan Hmm Gue paling ngasih tempong doang sih Kalo disana soalnya Yaitu sisanya ya Tempong apa bikin favorit lu? Pink Pink tempong Yang orang Bali kalo tau Pink tempong Enak Itu deket daerah Enak-enak Gua gak hafal daerah-daerah Bali lagi Tapi Sumpah ya gua bingung sama pink tempong itu Bumbu ayamnya itu loh bingung mas Api banget sampai dalam anjir Iya betul-betul Sama ini Nasi-nasi yang harganya cuma goceng Yang pinggir jalan tuh Nasi jenggo Apa ya? Wah? Nasi jenggo Jenggo Nasi jenggo Yang kalo misalnya Gua waktu itu pas Kan gua sama temen gua backpackeran ya Jadi gua setiap mau balik ke penginapan tuh Belinya nasi jenggo aja Beli 3-15 ribu udah Kenyang banget Oh iya terus disini si Alam kainannya pake Telur semur Eh telur apa sih yang dihitamin Kayak semur ya Bim? Pindang ya? Bukan? Iya pokoknya Iya bukan semur Kayaknya temur yang dihitamin gitu Pindang ya? Telur kecap Beli gak ya? Telur kecap Gimana Dut? Enak Dut? Enak banget Bimungnya karena gua pengen air putih Jadi lu minum air putih di rumah lu aja Itu lu makan yang apa Bim? Ini yang ada Yang ada creepy Ada kentang mustapanya apa nih? Itu kan ini mentai mayo roll Gak lupakan Oh kan ini mentai mayo roll Apa? Hmm Hmm Jadi cucieng Jadi kayak lagi makan siang sambil meeting gitu? Iya Hmm Hmm Kalo cewek di Bali dipanggil apa deh? Kalo cowok kan beli ya? Gek 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 Gua tau lu langsung diinget siapa Gua juga Hmm Masya Allah Su ini yang gado-gado ya? Oh ini spicy salaman aja Bim Oh yang spicy-spicy ya? Bim kalo lagi asam murad gini kan berarti lu gak boleh makan semua makanan gak sih? Yang bisa lu makan apaan Bim? Gua cuma boleh makan yang rendah gula Pokoknya yang memicu asam murad semakin parah itu Gula, kolesterol, minyak, minyak Kacang-kacangan Baru gua mau ngajak Baru gua mau ngajak Bim Tanda limang Ini enak Tanda limang Aku gak sih? Gua mau makan tata Tuh Ini enak Ini enak Kita harus bikin mangkok kegiatan Ini enak Ini enak Ini enak Ini enak juga jauh gak sih? Ini enak mengirim dari Iko Ganyo? Artinya jauh ya? Tapi lo gila gak semahal wongkir Bimah kok Nongkir gua berapa? 25 Udah kan 35 kan nongkir kesini 4 kilo Iya Gila Tapi ya gue kalo begitu gue bingung deh Gimah tuh setiap kali virtual Dia asam murad tuh kambuh yang sekambuh itu guys Karena Iya sampe burka kilo aja Karena gua mikirnya gini Itu makan apa aja? Iya karena gua libur tuh semakin tidak terkontrol kayaknya Biasanya kan kalo misalnya syuting nih Kita syuting makan makanan yang aneh-aneh gitu ya Nah gua nyampe rumah tuh gua ada sadaran untuk nyetop gitu Kayak ah tadi pas syuting udah gitu Karena ini tidak syuting Jadi bener-bener di luar kontrol banget Malah jadi bumerang Malah makin parah gitu Oh ya Kalo ngonten malah Lu cuma makan makanan-makanan sih Makan makanan yang di rumah Iya Gue Gue gak tau sih Gak tau berbeda gue Tapi yang pasti kalo misalnya gua gak ngonten Makanan gua emang lebih terkontrol Karena kan kalo misalnya ngonten tuh adalah Makanan-makan cekan di sebangga Terus kita hapa-kita hapa gitu kan Kalo konten tuh pas Kita harus makan banyak Padahal makanannya tuh Sebenernya yang gak terlalu sehat gitu loh Makanan gua udah habis guys Gua juga udah Selama kita libur ada gosip apaan ya? Banyak banget selama libur Banyak banget gosip di tiktok Oh iya Pokoknya lagi rama banget berita-berita Berita yang menyedihkan juga ada Yang tragedi di Iran Iran-Iran Hilang Hilang Apa hilang? Hilang ya? Ya jadi nikahkan Gim Ya masalah gak tau sih Gim? Terus ada kayak kembang api gitu Terus kebakaran kayak gini-ginya Terus meninggalnya seratus lebih Jadi dari si Yerung Dari si... Ya orang tuanya ikut meninggal juga Banyak banget komen-komen yang gua baca dan gua agak setuju Itu adalah ada yang ngomong kayak gini Gimana ya mereka nanti anniversary Bukan yang mengingat hari bahagia Malah hari menjadikan gitu Menurut gak sih? Terus banget Gua beneran pas liat berita itu beneran sedih kepikiran pengantinnya tuh gimana nih Mental mereka tuh gimana Karena kehilangan orang-orang terkati gitu kan Pasti yang di nikah itu orang-orang yang diketah mereka kan Saudara-saudara, ibu, ayah Gua baru denger Tapi yuk, gua tidur deh Oh kayak gitu setelah siapa ya? Oh gua WO Tapi pengantin tuh gak tau ya Masih kan Nanti belakang seperti apa gitu loh Kan harus dibelasin ya Gini, biasanya tuh Pengantin kan ditanyain misalnya Mau gimana konsepnya Terus pengantinnya bilang kan Oh gua pengen kayak gini gitu Menurut gue, menurut gue tapi ya Cuma kan nanti Kan pengantin semua ngomong dia pengen kayak gini Tapi Nanti Pelaksanaannya tuh bisa atau gak Biasanya kan WO sama gedung kan Nantuin Kalau emang Ternyata gak bisa kan Nanti si WO sama gedungnya ngomong Oh maaf, ini gak bisa Kalau lagi indor Gitu-gitu Kadang tuh kan soalnya Kita sebagai pengantin yang Gak tau gitu loh Ini tuh bisa gak sih Ini tuh bisa gak sih Ini tuh bisa gak sih Jadi begitu bisa aja Emang cuma ngomong maunya aja Tapi kalau seandainya tiba-tiba gak bisa Ya gak apa-apa juga gitu Iya Kadang Gak tau ya Gitu Menurut gue sih gitu Tapi Gak tau kalo nanti di TV lain Ternyata Pengantin yang memaksakan kehendak Iya Itu ada yang tau ya Kadang kan ada orang yang memaksakan banget Yang takut kehilangan momen Padahal bahaya Jadi yang harusnya Gak bisa dipaksain gitu kan Emang gue gak tau nih Sebenernya berita ini tuh gimana gitu loh alurnya guys Tapi Kalau dari dua sisi ya itu tadi Kemungkinan ditanyain pengantin yang mau nyebutin Terus nyebutin Tapi WO sama gedungnya Menyanggupi Padahal Harusnya enggak 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 ngomong juga Atau kedua emang pengantin Memaksakan kehendak Atau ketiga pengantin emang gak tau apa-apa Cuma kayak Ngikut aja Yaudah Gue pengen dekoran bagus deh Intinya Acar gue lanjut Iya Begah Mewah Gitu ya Kau bener-bener tadi videonya Yang Kayaknya Padahal kebang apinya tuh udah kelar Terus tiba-tiba yang dari atasnya tuh kayak Kebakar Terus jatoh Dan cepet banget kan Iya Cepet banget Aslinya cepet banget Bener-bener waktunya tuh keren detik Dari kebang apinya Shiu 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 gitu Sampai menyebar Sampai bener-bener hancur Bakaran tuh bener-bener sekian detik Terus kalo kayak gitu Kira-kira pengantinnya sekarang Kalo disini kan pasti lagi diproses lagi Gampang gitu-gitu ya Kan udah ditetapkan tersangka 17 orang kalo gak salah Tapi gak tau dia termasuk ke pengantinnya atau enggak Oh iya Gue belum lihat sih Oh di Tapi yang pasti kami di gedung Jadi tersangka Main kemampi di indoor Iya Di indoor Ya Allah Pemilik gedung jadi tersangka Karena memberikan izin kali ya Kalo pemilik gedung Kenapa diizinin gitu Gak tau gedung lagi gak bisa Dipake buat itu Tapi kadang yang kayak giliru Misalnya yang oknum-oknum braddle Yang malah pemilik gedung gue gak tau misal kan Kita gak ada yang tau Soalnya Maksud gue Soalnya Pemilik gedung tuh gak Gak menurutkan bayi disitu terus Masnya sih Tapi gue beneran kepo sih Gimana sebenarnya yang terjadi gitu loh Ini bener-bener masibah sih menurut gue Dan gue beneran sedih banget Mungkin gue kalo di posisi pengantinnya Gue akan berpikiran Harusnya gue aja yang meninggal Karena ibu dari pengantin ceweknya meninggal Bapak dari pengantin cowoknya meninggal Terus saudara-saudara meninggal Jadi kayaknya kalo gue di posisi itu Amit-amit jambai Gue akan berpikiran Kenapa gak aku aja sih yang meninggal Itu gara-gara flare yang di pinggir-pinggir itu? Iya Woi Kacau juga Coba guys kalian komen di bawah Kalo misalnya kalian di posisi Amit-amit ya Di posisi pengantinnya Kalian bakal gimana gitu Gue bakal gila sih Gue bakal gila sih Iya kayaknya gue sebalik gila Ya Allah Ya itulah bakal gila bakal nyala sendiri-sendiri Kayak pastikan apa Gitu ya Allah Gue sampe kepikiran tuh gini tuh Orang-orang tuh gak akan Maksud gue gini Mungkin sebagian besar orang tuh gak ada yang nyalain mereka Karena ini per musibahan Gitu Cuma Apa ya Ketika misalnya gue di posisi itu Nanti misalnya udah setahun dua tahun Terus gue update kebahagiaan bersama pasangan gue Itu pasti rasanya tuh gimana gitu Ngerti gak lu? Paham Paham banget Misalnya Kita liburan terus kita update Kayak Ini kita lagi liburan Gitu Mungkin perasaan itu tuh Gimana gitu Gitu Merasa Disalahkan Iya Merasa disalahkan Padahal mungkin Orang-orang juga gak 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 nyalahin Tapi kita kayak nyalahin diri-sendiri terus gitu Ini mau ngapa-ngapain tuh Mau gak tau Sedih banget anjir Serem banget Tapi Tapi akibat berita itu Berita sisler bromo Itu agak tertutup loh Gue gak malah udah gak denger lagi tuh Berita yang bromo Terakhir Terakhir Kalau gak salah gue liat di tiktok itu Gak bisa berkunjung ke sana Gak bisa beroperasi Gak bisa beroperasi Iya Karena begitu gue buka komenan di tiktok Para orang kan pada ngomong kayak gitu juga kan Kayaknya janggal banget Bla 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 Tapi ada salah satu komen yang bilang Gila Lo menyimpulkan ratusan sidang Dalam satu jam dokumenter Dan lo langsung menyimpulkan kayak Iya nih pasti ada yang janggal nih Kayaknya papanya sas banget nih Bla 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 Gitu-gitu kan Terus orang-orang mungkin Orang-orang yang mengikuti banget sidangnya tuh Sampai komen kayak Gila lo ya Gue ngikutin banget sidangnya ratusan sidang Dan Cuma karena dokumenter yang satu jam Lo langsung pada Sok tau Gitu Gitu Soalnya ini banyak banget yang gak ditampilin gak sih Saksi-saksinya Kayak suaminya gak ada Terus si Hani-hani itu gak ada di gue Kalau gak salah Suami senter gak ada? Gak ada kan? Gak Di dokumenter itu gak ada Cuman ada adek Si kembarannya Siapa namanya Tapi pokoknya dokumenter itu menurut gue itu Eh Ke pihak Jessica banget sih Di dokumenter itu Ya kita gak ada yang tau Tapi beneran sih kasus itu gue beneran kepo Sebenernya gimana Hanya Allah yang tau Iya betul Soalnya bener-bener janggal banget sih Dari nyusun Paper Paperback aja menurut gue janggal banget Karena kalo misalnya gue Memposisikan diri gue sebagai Jessica Gue bawa belanjaan banyak Itu pasti gue taro di bawah Kalo gak di kursi Iya Kayaknya gue jarang deh paperback Ditaro di atas meja Apalagi banyak ya Kayak berjejer gitu Iya Iya bener sih Jadi Menurut gue di dua pihak tuh ada yang janggalnya Kayak misalnya Hmm Bener-bener Sampai pihak ketiganya Kayak Wah ini ternyata Yang nanganin kasus ini Si polis ini Gue jadi kayak mikirnya Ah Gitu Soalnya kan Diliatin kan yang ngurus kasus itu siapa Iya Iya Terus gue kayak tau Gue ngikutin sedikit rekam jejaknya dia Berapa tahun penjara sih? 20 Sekarang udah berjalan Baru 8 tahun Paling ntar ada remisi-remisi kan Tapi Emisi Gue gak tau kalo remisi Tapi beneran deh Gue beneran kepo tau Seandainya gitu gue punya kekuatan yang bisa Membaca pikiran orang Atau kepo banget Sebenernya tuh pokoknya kekasih gitu Ngerti gak? Hmm Tapi Menurut lu kenapa Jessica Gak bisa diwawancarai Padahal sekelas teroris Sekelas teroris itu bisa Kayak Menutupi sesuatu yang Takut Jessica ngomong aneh-aneh Soalnya pas dia yang diinterview dikit aja Langsung disuruh stop kan Pas udah masuk ke Soal Kejaksaan Tapi kayak Apa misalnya nih Yang si Kan ada tuh yang Yang cewe pake Ini reporter-reporter yang akhirnya bisa wawancara Jessica Iya Tapi hasil Ya hasil wawancaranya gak dililis gak sih? Kayaknya gak Gue juga belum pernah nonton Apa? Iya Kayaknya gue juga belum pernah lihat Belum pernah nonton gitu Gitu tayang Oh iya Maksudnya di film pun Gak dijelasin kan Sebenernya Jessica ini cerita Tentang apa gak Gak dijelasin Cuma kayak Dijelasin sama si Apa reporter itu Kayak Anaknya tuh manja banget Bla 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 Malah ngejelasin si Jessica tuh Gimana orangnya gitu kan Iya Padahal dia di awal ngomong Akhirnya Jessica bisa cerita Terus terang Gitu-gitu kan Gitu gosip virtual gini Agak pegel ya guys Gini Iya Kaki gue aneh Gini dulu Guys agak pegel guys Jadi kumpulin dulu Gosip-gosip dan berita-beritanya Nanti kita bedah bareng Pas hari Kamis Upload guys Kalian komen di bawah Pengen kita bahas apa Dari sudut pandang kita bertugas Ya betul Karena ini lagi keceritanya gue Guys Jadi biasanya tuh Kalo keceritanya gini Beritanya tuh terupload Betul banget Oke guys Jadi thank you so much Thank you bim udah pesenin gue Nasihain nane Thank you juga guys Sudah pesenin gue Super duper enak semua Aduh asir Itu juga gue bagus Kayaknya disini Yang paling hobi gue Nah gue udah baru dapet sushi teh Terus gue dapet Pembek Gue dapetnya surat Kenangannya gimana Enak gak yang maca Outside Enak Lebih legit Gitu kan Terima kasih Gue tinggal nyobain maca latih Buatan lu aja Oh iya jelas Kayaknya tapi lebih enak gue Hahaha Ya udah guys Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like Comment dan share Dengan kalian Dan jangan lupa Subscribe Karena itu bentuk support dari kalian Untuk kita Sarang yuk Oke See you on next video Bye 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 bye